Rusia mengklaim pasukannya telah menguasai Soledar, kota kecil di timur Ukraina yang merupakan pintu gerbang ke kota Bakhmud yang diperbutkan dengan sengit. Kepala Kelompok Tentara Bayaran, Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengklaim kemenangan Rusia di Soledar. Wagner juga telah memimpin kampanye berdarah untuk merebut Soledar dan juga Bakhmud yang berdekatan. Prigozhin merilis sebuah foto yang tampaknya menunjukkan dirinya dikelilingi oleh pasukan dari Wagner. Di tengah kemenangan di kota Soledar, Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengganti komandan tertinggi perang. Jenderal Sergei Surovikin yang telah memimpin invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina selama lebih dari 3 bulan akan digantikan oleh Jenderal Valery Gerasimov yang merupakan Kepala Staf Umum Militar Rusia. Sementara Surovikin turun pangkat sebagai wakil dari Gerasimov. Kementerian Pertahanan menyatakan perombakan tersebut terkait dengan perluasan operasi serta untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas manajemen pasukan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!